Halo semuanya kembali lagi bersama aku di channel ini oke kali ini kita akan bahas ya untuk live streaming yang sudah berlangsung dari server NA yang dimana ada live streaming dari anime NYC banyak sekali untuk informasi yang diberikan disana dan kita akan bahas semua informasi tersebut ya dan langsung saja kita menuju ke pembahasannya oke ini ada penambahan fitur ya yang dimana bakalan ada subtitle apabila kalian melakukan skill ataupun memilih comment card dari setiap servan ya yang biasanya dulunya itu cuma ada di NP untuk subtitle sekarang ada di skill dan juga cardnya selanjutnya ada story clear support campagian part yang ketiga yang dimana ada beberapa hadiah yang bisa kita dapatkan yaitu 6 sign quartz dan juga 1 crystal lore yang dimana untuk misinya sendiri kalian sudah harus menyelesaikan loss fail 6 section 1 hingga section 30 selanjutnya juga untuk kalian yang bermain di chapter 6 bakalan mendapatkan potongan api sebanyak setengah ya jadi kalian bisa manfaatkan untuk push story di loss fail 6 untuk mendapatkan semua hadiah tersebut ya karena sifatnya limited maka kalau campagian ini sudah selesai hadiahnya bisa hilang dan selanjutnya ada juga untuk info mengenai Thanksgiving special 2023 nanti ya ada beberapa banner dan juga campagian yang dihadirkan nantinya disini bakalan ada special accurate login bonus ya untuk mendapatkan beberapa hadiah disini ada summon ticket, 3 sign quartz dan juga beberapa hadiah lainnya ada juga CE khusus untuk Thanksgiving special 2023 ada 3 CE disini kalian bisa mendapatkannya hanya dengan login selama 3 hari penuh berikutnya ada master mission yang bisa kalian selesaikan ya selama untuk Thanksgiving ini nanti disini tersedia 10 quest yang bisa kalian selesaikan untuk quest pertama sampai yang ketiga itu kalian diharuskan untuk bermain di main quest baik itu di story part 1 maupun part kedua misi berikutnya kalian diharuskan untuk farming di caldiagate baik itu di training ground dan juga ember gathering itu masing-masing sebanyak 5 kali quest berikutnya disini kalian diharuskan untuk mengalahkan 3 servan mengalahkan 30 enemies baik itu servan maupun boss-boss tertentu lalu kalian juga diharuskan untuk mengalahkan 5 musuh bertipe wild beast berikutnya kalian juga diharus membawa servan bertipe earth di party kalian dan bawa untuk quest selama 3 kali dan untuk misi yang terakhir itu bakalan selesai apabila kalian sudah menyelesaikan semua quest yang ada di atas tadi setelah kalian menyelesaikan semua quest tersebut kalian bisa mendapatkan total 10 eski ya disini ada beberapa keuntungan yang bisa kita dapat di Thanksgiving nanti yang pertama untuk all embering gathering dan juga training ground yang ada di caldiagate itu bakalan mendapatkan potongan api sebanyak setengah jika kalian bermain di quest tersebut berikutnya chance untuk mendapatkan super dan great sukses setiap kalian melakukan action baik itu pada servan maupun CE itu bakalan ditingkatkan sebanyak 2 kali lebat jadi bakalan lebih mudah untuk mendapatkan super dan great sukses bagi kalian yang punya servan amakusa shiro disini bakalan mendapatkan skin ya yang dimana bakalan ditaruh di dressmaking kalian bisa ambil untuk skin dari amakusa shiro ini difficulty untuk extreme ini bakalan dibuka untuk kalian farming di caldiagate khususnya di training ground quest ya jadi bakalan ada level tersulit yang bakalan hadir setelah ini dan ini lebih lengkapnya untuk semua update yang bakalan hadir di Thanksgiving nanti ini adalah pembahasan-pembahasan tadi ya lalu ini dia banner yang kita tunggu-tunggu untuk banner Thanksgiving nanti bakalan diisi oleh satu ada Astolfo, lalu ada Jene di Ark Archer, lalu ada Session Kiara, lalu ada Amakusa Shiro, lalu Semiramis, lalu ada Abigail William, dan terakhir ada juga si Kama ini dia ya untuk surprise banner dari Thanksgiving menurut kalian bagaimana? apakah worth untuk dipul? kalau menurutku kurang worth ya untuk banner kali ini karena gak ada servan meta seperti support-support meta namun berhubung ada si Kama kayaknya aku bakalan gaca untuk nge-np5 india berikutnya nanti ada interlude kampai gen part 18 disini ada 6 servan yang mendapatkan interlude yaitu ada Gareth, Galatea, Seishonagon, Kama, Chiron, dan juga Katsushika Hokusai dan nantinya ada banner tersendiri untuk kampai gen part 18 ini bakalan diisi oleh si Galatea dan juga si Katsushika Hokusai dan ini dia bansos rutinan nanti pada bulan Desember ya yang dimana setiap harinya sampai dengan tanggal 25 kita bakalan mendapatkan hadiah misterius perharinya untuk mendapatkan hadiah yang ada disini itu tidak diperlukan syarat-syarat tertentu kalian cuma tinggal login aja nanti hadiahnya bakal dikirimkan langsung di akun kalian dan berikutnya direveal juga untuk event yang akan datang setelah guda-guda nanti yaitu event Natal The Making Christmas Party disini kita bisa mendapatkan Frevis Bintang 4 Marta Santa ya dan disini juga untuk bannernya bakalan ada Skadi bagi kalian yang ngincar kalian siap-siap aja untuk SG kalian di banner ini nanti lalu info terakhir mengenai Tungkuska Sanctuary ini udah tersedia trailernya setiap kalian login di game kalian nanti ini adalah main story lanjutan setelah Lost Pill 6 ya yang dimana syaratnya juga itu kalian juga diharuskan sudah menyelesaikan Lost Pill 6 untuk berpartisipasi di event ini baiklah mungkin cukup itu untuk beberapa informasi yang disampaikan dari live streaming tadi disini kita juga mendapatkan bansos 20SK dari live streaming tadi ya 20SK ini adalah bansos dari live streaming tadi ya jadi kalau ditambahkan dari hadiah in game tadi itu bakalan lebih banyak lagi baiklah sekian dan terima kasih semoga bisa membantu untuk videonya sampai jumpa di video selanjutnya